Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman semua Kembali lagi bersama saya di channel Birli Amin Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat Walaafiat Nah ini warung sembako saya baru buka kembali teman-teman Di jam 8 malam lewat 40 menit teman-teman Jadi sehabis sholat terawih Baru buka lagi teman-teman Yang dimana di bulan suci Ramadan ini teman-teman ya Bukanya itu di jam 2 siang teman-teman Kemudian tutup di jam setengah 6 maghrib teman-teman ya Terus buka lagi di jam 6 maghrib lewat 40 menit teman-teman Kisaran 15 sampai 20 menit Tutup lagi teman-teman Nah bukanya lagi di jam 8.40 Jadi sehabis sholat terawih teman-teman Setiap hari dari mulai memasuki bulan suci Ramadan Jam buka tutupnya seperti itu teman-teman Oke teman-teman di video kali ini Saya akan sharing atau nge-review ya Salah satu produk yang ada di warung sembako saya Khususnya produk sabun batang teman-teman Saya akan share harga modal yang saya dapat Juga harga jual di warung sembako saya teman-teman Tapi sebelumnya jangan lupa buat teman-teman yang baru gabung Dibantu subscribe Dinyalakan juga lonceng notifikasinya Biar teman-teman gak ketinggalan setiap video terbaru yang saya share Di like Nanya-nanya komen aja ya teman-teman Oh iya waktu itu pernah ada yang nanya Kang gak jualan sampo renceng ya Atau sampo jenis saset Jualan lah teman-teman Nah ini jenis sampo teman-teman ya Produk sampo saset Sampo dari kemasan saset Teman-teman Nah ini ada dari sun seal Kemudian ada dari pentinnya juga teman-teman Ada dua varian Kemudian dari league boynya juga Kemudian nah ini ada dari hair soldernya juga Kemudian nah ini ada dari jingnya juga teman-teman ya Kemudian nah ini ada dari emeronnya juga teman-teman Ada dari dabnya juga teman-teman ya Yang ini eceran seribu Kemudian ada dari clearnya juga teman-teman Nah ini rezois teman-teman ya Ada dua varian teman-teman nah ini sampo dari kemasan saset atau rencengan tapi saya gunting-guntingin teman-teman ini yang ecaran seribu teman-teman karena yang di warung sembako saya itu yang laku ya memang dari jenis saset seperti ini teman-teman karena dari jenis kemasan botol itu kurang laku teman-teman nah ini teman-teman dari jenis sabun batang yang mau saya review dari harga modal yang saya dapat juga harga jual khususnya di warung sembako saya teman-teman nah ini dari jenis sabun batang teman-teman hanya ada beberapa jenis barang yang dimana saya dapat saya belanja langsung ke distributor produk perusahaan tersebut teman-teman seperti sabun gif, sabun k natural white, terus sabun nupo, sabun fresh kemudian provoat apa ini yang kuning teman-teman itu saya langsung dapat dari distributor PT saya kemas utama kalau yang lainnya itu saya belanja ke toko sembako teman-teman oke teman-teman nah ini pertama-tama di samping sabun look ya teman-teman ini ada dari sikat gigi ciptaden teman-teman nah ini modal per picisnya itu 2600 teman-teman nah di warung sembako saya jual 3500 per satu picis kemudian nah ini ada sabun look teman-teman nah ini modal per picisnya itu teman-teman ya 4133 rupiah di warung sembako saya jual 5000 per satu picis kemudian nah ini ada detol teman-teman modal per picisnya 3427 rupiah di warung sembako saya jual 4500 per satu picis ada dua varian teman-teman kemudian nah ini ada dari sabun look boy teman-teman ya modal per picisnya itu 35006 rupiah di warung sembako jual 4500 per satu picis teman-teman kemudian nah ini ada dari pro guard modal per picisnya itu 2850 rupiah di warung sembako saya jual 4000 rupiah per satu picis kemudian nah ini ada sabun dari merek fresh teman-teman ada dua varian di warung sembako modalnya itu 2585 rupiah di warung sembako saya jual 3500 per satu picis kemudian di sampingnya nah ini ada sabun look boy teman-teman modal per picisnya 2585 rupiah di warung sembako saya jual 3500 per satu picis di samping sabun look boy ada sabun k natural white teman-teman ya modal per picisnya itu 3190 rupiah di warung sembako saya jual 4000 rupiah per satu picis nah ini ada dua varian kemudian di sampingnya ada sabun gift teman-teman modal per picisnya itu 2585 rupiah di warung sembako saya jual 3500 per satu picis di sampingnya itu ada sabun shinsui teman-teman modal per picisnya 4100 rupiah di warung sembako saya jual 5000 per satu picis nah ini ada berapa dua varian kalau gak salah dari sabun shinsui teman-teman nah itu segitu adanya ya teman-teman dari jenis sabun batang yang ada di warung sembako saya maklum teman-teman ya modal kecil memutarkan modal yang ada insya Allah nanti kedepannya insya Allah bisa lebih dari ini mungkin jenis maupun stok barangnya teman-teman oke teman-teman mungkin itu saja di video kali ini yang bisa saya share teman-teman ya buat teman-teman yang ada niat ingin memulai usaha semoga disegerakan juga buat teman-teman yang usahanya sudah berjalan semoga selalu diberikan kelancaran kemudahan juga keberkahan jangan lupa buat teman-teman yang baru gabung dibantu subscribe dinyalakan juga lonceng notifikasinya di like nanya-nanya komen aja ya teman-teman mohon maaf bila ada yang keliru tetap semangat jangan putus asa salam satu profesi selamat menjalankan ibadah kuasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh